Angkatan bersenjata Ukraina mengalami kerugian setelah mencoba mendorong pertahanan Rusia keluar dari garis depan pertahanan. Ribuan pasukan tewas dan puluhan senjata hancur dalam serangan 24 jam. Pasukan Ukraina telah kehilangan hingga 1.240 tentara dan 39 tank selama satu periode 24 jam. Jumlah korban ini menjadi beban berat yang didiritakif selama seminggu terakhir. Serangan balasan yang telah lama digaungkan pun dinilai gagal, malah menimbulkan korban jiwa. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian melaporkan sejumlah kendaraan tempur barat yang berhasil dilenyapkan. Kemudian Rusia menyebut 30 kendaraan tempur infanteri, 38 kendaraan lapis baja, serta solusin artileri dan perangkat keras militer lainnya berhasil dihancurkan. Selain itu, ada dua jet militer Ukraina, dua rudal jelajah Stromseido yang disediakan Inggris, dan 13 drone dijagat dan dimatikan selama satu hari. Rusia dan Barat sebelumnya melaporkan bahwa Ukraina telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap musuhnya minggu ini. Mereka mencoba memanfaatkan senjata yang dipasok Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, Rusia mengaku berhasil menangki serangan Ukraina yang dilakukan selama seminggu ini. Kekhawatiran pun kini tengah menyelimuti Ukraina. Pasalnya, nasib militernya ke depan bergantung mereka menang atau tidaknya di medan perang. Jika kalah melawan Rusia, Amerika Serikat dimungkinkan tak akan lagi mengirim bantuan kepada Ukraina. Terima kasih telah menonton!